Salomo mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. 1 Raja-Raja 5 ayat 1-7 Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendakku dudukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu dan upah hamba-hambamu akanku bayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka, segera sesudahira mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini.